Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belanjar Nesia Channel Kali ini kita masih membahas Tentang brosur PPDB menggunakan Photoshop Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan untuk filenya Stay tune di channel ini Silahkan di subscribe dulu Kita langsung pada pembahasannya Oke Sahabat Youtube yang Budiman Disini Saya sudah siapkan Untuk filenya Jadi ada bagian depan Juga ada bagian belakang Teman-teman bisa lihat Disini di bagian pinggirnya Ada area kosong Itu bisa digunakan untuk Bagian dari white space Atau area kosong putih Yang nanti bisa menambah Elegan desain dari brosur Teman-teman Sedangkan di bagian depannya Ini ada beberapa objek Begitu pun demikian Sama Di bagian pinggirnya Ada bagian White space Nah kita coba Bahas dulu satu per satu Untuk menggunakan brosur ini Teman-teman Kita dipokuskan Pada menu layer Kalau tidak ada Teman-teman bisa masuk Di bagian Yang ini ya Nah ini bisa Dilihat Maaf Masuk saya Di bagian windows Nah disini ada menu layer Tinggal di checklist aja Nah ini sudah Dalam bentuk folder Nanti teman-teman bisa Di Ungroup Saja Seperti ini Ungroup layer Lalu ada beberapa opsi Yang harus digunakan Nah supaya nanti Pas dicetak Ada warna putihnya Sebenarnya Warna putihnya Tidak dibuatkan pun Tidak apa-apa Karena memang Kertasnya juga warna putih Kosong itu artinya Tidak ada Space Nah lebih mudah Teman-teman bisa Menggunakan layer barunya Disini aja Teman-teman Di bagian rectangle tool Kita pilih Disini Satu layer baru Lalu Pilih Warna putih Di bagian Foregroundnya Seperti itu Tekan ok Lalu dipilih Disini ada Pine budget tool Teman-teman Nah dipilih aja Nah ini Sudah warna putih Teman-teman bisa dilihat Di bagian belakangnya Nah seperti itu Itu yang pertama Dan selanjutnya Ada hal yang harus di edit Yaitu adalah Bagian text Teman-teman Disini Bagian textnya Tentu kita Tinggal menggunakan Text tool aja Nah yang ini ya Text tool Diklik Lalu di klik Kembali Disini Tulisannya Nah ini adalah Tulisan SMK Belajar Indonesia Kalau tidak terlihat Bisa di klik Dua kali di bagian Yang ini Teman-teman Nah tinggal kita Ganti aja Oleh teman-teman Sebentar Ini agak delay Sepertinya Oke Kita klik Dua kali Nah jadi Disini ada Dua text ya Teman-teman Kalau bisa dilihat Kita cek dulu Nah ini yang aktif Belakangnya itu warna putih Yang depannya itu warna biru Nah jadi Cara mengeditnya Mudah saja Kita edit dulu yang warna biru Dengan klik dua kali Ya lalu Tinggal diganti aja Teman-teman Ya disini Misalkan SMK nya Dikasih Singaparna Seperti itu Untuk Jenis fontnya Kita menggunakan Font Pugazwan Teman-teman Pugazwan Disana ada Nah kalau sudah Tinggal kita Kontrol A aja Kita hilangkan Yang ini Kita masukkan kembali Yang bagian belakangnya Dalu dipastikan Nah ini kan SMK Singaparna Sudah Tinggal diganti Warnanya menjadi Warna putih Ya Nah seperti itu Mudah sekali Teman-teman Kenapa Tidak Menggunakan Langsung aja Misalkan Seperti Jika ada pertanyaan Seperti itu Karena Di dalam File ini Kita menggunakannya Di Illustrator Teman-teman Lalu kita dibuatkan PSD nya Hasilnya seperti ini Nah Untuk text lain juga Sama ya Ini ada dua Nah seperti itu Jadi tinggal Di edit aja Kalau untuk Efeknya Teman-teman Bisa menggunakan Drop shadow Contoh Saya contohkan Disini Misalkan Segera gabung Diganti menjadi Katanya adalah Dengan Misalkan Segera gabung Segera Segera gabung Disini Misalkan Teman-teman Oke Segera gabung Disini Nah ini kan Efeknya hilang Nah maka Untuk Menggunakan Efeknya kembali Teman-teman Bisa tinggal Menggunakan Di bagian Klik kanan Masuk Blending mode Disana Nah bisa Dilihat Nah di bagian Drop shadow Nah itu Sudah ada Teman-teman Klik aja Ini oppositenya Bisa lihat Ini size nya Dan beberapa hal yang lain Tinggal di Atur atau Di edit aja Di bagian Layar style yang ini Tekan oke Oke Kalau sudah Kita lanjut Ke bagian Text udah Ini Ada bagian model Teman-teman Nah ini sepertinya Tidak usah Dibahas ya Karena ini Mudah sekali Jadi tinggal dimasukkan Gambar png nya Aja teman-teman Di bagian yang ini Nah di atas Folder group Tinggal dimasukkan aja Nanti tinggal Dilihat aja Lanjut Di bagian tengah Disini Ada Bagian Prem Untuk Gambarnya sendiri Tapi disini Ada warna putih Nah tidak apa-apa ya Kita Warna hitam Maksud saya Kita buat dulu Disini Satu gambarnya Nah kita coba Dicek dulu Nah misalkan Kita ingin memasukkan Gambar ya Ini saya contohkan Aja Satu Teman-teman Nah ini gambar Tinggal ditarik Lalu kita Di drag dulu Oke Jangan diubah Untuk Bagian Perbandingannya Nah ini Misalkan Pas ya disini Nah ini bisa Dilihat teman-teman Kita hide Dan dulu Nah ini Adalah bagian depannya Maka kita bisa Menggunakan Magic wand Teman-teman Disini ya Diklik aja Magic wand nya Nah ini udah Otomatis Teman-teman Terseleksi Nah seperti ini Kalau Misalkan disini Ada Gambar yang ingin Lebih luas lagi Menghilangkan warna hitamnya Teman-teman bisa masuk Pada bagian Select Modify Lalu ada Expand Teman-teman Nah kita pilih Tadi Dan ditambahkan Dua Nah seperti itu Lalu Majukan kembali Ini gambarnya Jika angle nya Sudah tepat Tinggal dipilih Lalu ada Add layer Mesh Nah seperti itu Mudah sekali Teman-teman Daripada kita Bikin Buat dari awal Seperti itu Lanjut Itu untuk Gambar Model sudah Gambar frame sudah Tinggal kita Meluncur Ke bagian Belakang Nah Kalau di bagian Belakang Ini ada Opsi ya Di bagian Yang ini Bisa digunakan Untuk gambar Secara keseluruhan Atau Gambar secara Satu-satu Yang sudah Disediakan Frame nya Tapi tentu Membutuhkan gambar Yang banyak Kalau gambarnya Banyak Berarti harus Satu-satu Disini Nah ini Sudah dicontohkan Sekarang saya akan Contohkan Untuk bagian Gambar yang Alumni Yang sudah Bekerja Kalau text nya Tinggal diganti Aja lah Seperti yang Tadi ya Nah ini adalah Nama-nama Dari Keluarga Kecil Saya ya Ada Hapsa Ada Depi Juga ada Hasil itu Ada contoh-contoh Saja Jadi teman-teman Tinggal di Coba saja Untuk text nya Nah ini Untuk Gambarnya Misalkan Nah ini Saya ngambil Dari Unflash Teman-teman Kita masukkan Aja yang Kecil Oke Nah ini Kita Simpan Disini Seperti yang Tadi Berarti ya Kita perkecil Dulu Jangan lupa Angle nya Yang paling pas Yang sesuai dengan Frame Lebih mudah Kita bisa Tambah Kurangi Vial nya Disini Nah Seperti ini Kita perkecil dulu Maksud saya Perbesar Oke Nah ini Sudah Seperti ini Misalkan Angle nya Sudah pas Nah berarti Lakukan yang Tadi Teman-teman Ini kita Hayden dulu Nah ini Bisa dipilih Lalu Kita pilih Magic Wand Nah ini Sudah ada Teman-teman Pilih yang di atas Tadi ya Lalu dipilih Ada Add layer Mesh Nah jangan lupa Fill nya Ditambahkan Nah Supaya lebih jelas Nah itu Amat Sangat Mudah Sekali ya Kalau Misalkan Tidak Dibuat Dari Awal Oke Yang lain-lain Teman-teman Tinggal Disesuaikan Aja Tulisannya Font nya Nah Ada sedikit Perbedaan Di bagian Frame Untuk Yang ini Nah Bagian Frame Yang di Bawah Jadi Frame Yang ini Bisa disatukan Caranya Saya contohkan Dulu Ambil Dulu Gambarnya Misalkan Yang sedang Wisuda Nah Yang ini Kita tekan Enter Dulu Nah Kita Masukkan Disini Oke Simpan Di bagian Bawah Angle nya Misalkan Dirasat Cukup Seperti Ini Nah Kita Hilangkan Seperti Yang Tadi Sebentar Nah Dia Maunya Ada Di bagian Bawah Katanya Kita Naikkan Aja Ke Paling Atas Tidak Apa Biar Mudah Kita Hayden Nah Kalau sudah Di Hayden Kita Pilih Disini Menggunakan Magic Coins Mana Yang Mau Digunakan Oke Sebentar Kita Pilih Dulu Objeknya Nah Nah Yang Ini Misalkan Kita Hanya Menggunakan Sebagian Aja Ini Satu Nah Disini Ada Bagian Add Selection Teman Jangan Lupa Pilih Add Selection Misalkan Yang Ini Yang Ini Yang Ini Dan Yang Ini Misalkan Seperti Ini Lalu Kita Pilih Di Gambar Yang Paling Depan Yang Tadi Yang Yang Ini Nah Tinggal Kita Add Layer Mesh Aja Nah Seperti Itu Teman Teman Oke Mudah Untuk Menggunakan Template Ini Dan Link Kita Sudah Siapkan Di Video Deskripsi Ini Mudah Mudah Bermanfaat Selan Belajar Nesja Tidak Tidak Bahag Tidak Terima kasih.